Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Lumpia telur ala jajanan SD Tapi aku bikin yang lebih fancy Dan lebih enak rasanya Ini beneran cocok banget buat cemilan Buat keluarga Ataupun buat cuaca yang seperti sekarang Buat nyemil, ngeteh, ataupun apa Itu cocok banget karena rasanya beneran enak Dan bikinnya super gampang Jadi yang penasaran gimana bikinnya Langsung aja ikutin videonya sampai selesai ya Oke bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku pakai sekitar kurang lebih 6 lembar kulit lumpia Satu resep ini Jadi kurang lebih 3 lumpia telur ya Kemudian aku pakai 4 butir telur ayam, 3 batang daun bawang Yang sudah aku potong-potong Kemudian untuk bumbu isiannya Disini aku siapin setengah buah Bawang bombay yang sudah aku cincang halus 2 siung bawang putih yang sudah Aku cincang juga Untuk isiannya aku pakai daging kornet ya teman-teman Ini sekitar 200 gram Boleh diganti pakai daging apa aja Kemudian disini aku pakai 1 sendok teh bubuk kari Setengah sendok teh gula Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu jamur Lalu tak lupa disini aku pakai juga Merica bubuk sekitar setengah sendok teh Untuk resep lengkap silahkan cek di deskripsi ya Langkah pertama jangan lupa Kita siapin dulu Daging kornetnya Nah kalau teman-teman pakai daging sapi Kalian cincang-cincang halus aja ya Kemudian kita panasin sedikit minyak Kalau minyaknya sudah panas Kita tumis bawang bombaynya Sampai layu dulu ya teman-teman Tumis sebentar sampai beraroma Masukin juga bawang putih Tumis sampai matang Atau panci yang aku pakai Dari IDLF ya teman-teman Jadi tuh gagangnya kayu seperti ini Daitu sudah non-stick Anti lengket Panasnya merata Pokoknya aku suka banget sama produknya Link produk silahkan cek di deskripsi ya Nah kalau sudah mulai matang Bumbunya wangi Kita bisa masukin kornet sapinya Kita ratakan daging kornet ke bumbunya Setelah itu Masukin juga kari bubuk Aku pakai merk kupu-kupu Masukin juga seasoning lainnya Gula, garam, dan penyedap Serta merica bubuk Kita aduk sampai rata Ke bumbunya Setelah bumbunya rata Kasih secukupnya air Kita tunggu sampai Dagingnya ini matang Dan airnya itu menyusut ya Biar bumbunya itu lebih meresap gitu Nah ini Kalau sudah kayak gini Bisa kita angkat ya teman-teman Dan kita sisihkan Kita sisihkan ke dalam mangkuk Dan ini dia Hasilnya isiannya Beneran enak banget rasanya Takarannya juga pas ya Kalian pakai takaran dari aku aja Udah sip banget pokoknya rasanya Kita lanjut untuk Mengkocok isian telurnya Pertama-tama kita siapin wadah Kemudian kita pecahkan Dua butir telur ayam Lalu kita masukin daun bawang Seperti ini Sebagiannya Tambahkan juga setengah Dari daging kornetnya tadi Lalu kita kocok Sampai rata Kalau aku Aku tambahin juga Dengan sejumput garam Sebanyak dua jumput Karena telurnya dua Dan sedikit kaldu jamur Biar rasanya itu Lebih gurih ya teman-teman Dan lebih terasa gitu Enaknya Kocok sampai rata Kocok lepas aja Selanjutnya Kalau udah seperti ini Udah rata ya teman-teman Kita bisa siapin Panci teflon Ini aku pakai Teflonnya juga dari ID Life Kita panasin Sedikit banget minyak Lalu kalau udah panas Kita tuang Satu lembar kulit lumpia Dan langsung kita timpa Pakai isian telur tadi Yang sudah kita buat Nah langsung aja Kalau semuanya udah rata Diratain ya teman-teman Kita tutup Pakai kulit lumpia lagi Dan kita masak Sampai benar-benar matang Tuh beneran gampang banget kan teman-teman Begini aja Aku jamin rasanya ini enak banget Mirip martabak telur Tapi versi lebih enak Seperti jajanan SD ya Jangan lupa dibolak-balik Biar matangnya itu merata Dan kalau udah mateng Bisa kita angkat Dan kita sisihkan Teman-teman untuk sisanya Lakukan semuanya sampai habis ya Kita kocok lepas Seperti tadi Masak semuanya Sampai benar-benar mateng Ini satu resep Jadi 3 buah Telur lumpia ya teman-teman Atau lumpia telur Nah Gampang kan bikinnya Kalau udah Kita coba cek Untuk belah ya Ini pisaunya Aku pakai dari IDLive Tajem banget Pisaunya Dan coba kita cek ya Wow Ini enak banget teman-teman Tebel Dagingnya Banyak banget Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya Tuh tebel banget ya Enak banget ini Oke teman-teman Ini dia ya hasilnya Selesai aku bikin Lumpia telurnya Rasanya enak banget Kuliknya tipis Crispy Dalamnya super tebel Pokoknya bikin Nambah terus deh Kalau makan Jadi teman-teman wajib banget Untuk coba resep aku ini Di rumah ya Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka Sama video aku Jangan lupa Untuk klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke seluruh social media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax